Selamat siang Pemirsa Hari ini aku sudah ada di train station Di tempat aku Dan aku sedang menunggu train menuju ke kota Leiden Karena aku disana ada keperluan Dan juga mau visit sebuah museum Ini sebenarnya cuacanya cukup dingin Sekitar 10 derajat Tapi sunning gitu Jadi aku harus pakai kacamata Dan juga pakai shawl dan jaga dingin Mungkin orang akan anggap Aku gila ya Dan sementara menunggu Aku tunggu di bawah sinar matahari Supaya agak sedikit kena sinar Karena seharian ada di rumah terus Jadi kayaknya kurang gitu sehat gitu ya Dan disini juga cukup berangin Dan train akan datang sekitar 5 menit lagi Jadi 5 menit lagi aku akan masuk ke dalam train yang hangat Dan tidak perlu pusing Dengan cuaca yang super gak jelas ini Dan menurut ramalan cuaca Nanti sekitar jam 3 sore Sekarang jam 2 sore Eh jam 2 siang Nanti sekitar jam 3-4 sore bakalan hujan Jadi aku harap ketika aku nanti ada disana Sudah berada di indoor area Jadi aku tidak perlu pusing dengan payung Tapi aku sudah punya payung disini Oke sekarang keretanya sudah datang So let's go So let's go So let's go Tadi sambil kehujanan aku tadi masuk ke supermarket sebentar beli donat Dan sekarang hujannya sudah agak reda Kita akan berjalan ke museum sekarang Japan Museum Seabolt House Neko Cat Oke itu benderanya sudah melambai-lambai So here we are Dia buka sampai jam 5 sore Disponsori oleh Hotel Okura Fujifilm Mari kita lihat dalamnya Kalau di museum Kalian bisa menitipkan barang Atau tas Atau jaket kalian Di locker-locker yang ada Dan kalian cukup memasukkan Koin sekitar 2 euroan Begitu ya Dan ketika nanti kalian selesai Kalian kembali Membuka locker tersebut Kalian akan mendapatkan uang itu kembali Kita sudah dapat kunci Kita akan mengikuti kucing ini Pergi kemana Ada hello kid di Pemersa Dia pakai Bendera Holland Oke sekarang aku langsung ke lantai 2 Ke lantai yang paling atas dulu Jadi gak terlalu pusing Tapi sebelumnya aku mau cuci tangan Ini sudah masuk ke ruangannya Ruangan pameran Dan aku gak bisa Suaranya keras-keras Jadi aku cuma ambil video aja ya Jadi ini cerita tentang kucing yang Wujudnya sebenarnya adalah orang yang jahat Yang menakut-nakuti perempuan ini Dan setiap gambar daripada lukisan-lukisan ini Ada penjelasannya Dan setiap gambar Sekarang aku udah di kamar printing Dan ini banyak sekali jujur aja Lukisan-lukisan mengenai kucing Dan aku gak tau yang mana harus aku pick Karena hampir semuanya disini tuh Bagus-bagus ya lukisannya Tapi aku akan kasih tunjuk kalian beberapa yang Aku suka dan memiliki history Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan di bagian sini Ini semua kebanyakan Potret Gambar yang diambil Ada satu yang aku suka disini Ini bukan potret Kalau ini art Dan dia lucu dia itu dibikin dari kertas Kertas kering gitu Kertas kering dia Warna-warna dengan warna biru Ada sedikit gradasi Dan matanya benar-benar kayak real I really like this Jadi lukisan ini Itu menggambarkan kerajaan Genji Sekitar century ke-20 Dan disini ada gambar 3 prinses yang mereka memiliki kucing Dan sangat menyayangi kucing ini Dan lukisan ini cantik banget Kalau dilihat aslinya Dan kita bisa lihat ya Ini ada 3 partisi yang berbeda Dijadikan satu And I really like this I think I want to have this at home Ini dia bagus Warnanya juga Permirsa Aku sudah ada di ruangan bawah Dan ini super cantik sekali ruangannya Lihat tuh atapnya Look at that details Super cute Dan disini ada banyak Barang-barang peninggalan Yang Mana sebentar lagi Aku akan lihat satu persatu Ini didonasikan oleh Heda Village Dari pemerintahan di Heda Village Di Jepang Untuk Eksibisi ini Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan dengan cara merawat dengan baik. Merawat dengan baik itu bukan hanya dari segi cahaya, tapi juga dari segi suhu udara ruangan. Jadi kayak suhu ruangan ini dibuat temperaturnya harus khusus. Dan juga cahaya sinam matahari itu tidak boleh langsung. Kayak misalkan kalian lihat-lihat di sini, di sini itu mereka pakai cover lagi supaya kalau misalkan kalian punya benda-benda macam buku atau map atau letter atau semua yang zaman dahulu tulisan tangan, kayak lukisan yang berwarna pun juga itu bisa memudar. Nggak cuma memudar, tapi juga bisa rusak gitu ya. Dia bisa kayak entah bolong-bolong warnanya menjadi kuning. Dan itu bukan lagi benda bersejarah gitu. Jadi mereka harus benar-benar kasih temperatur ruangan yang bagus, tidak berdebus, semua ditutup dengan cast yang rapi dan juga tidak boleh kena sinar matahari langsung. Itu alasannya. Sekarang cuaca sudah berubah lagi menjadi cerah. Terusnya ada sinar matahari keluar dan awan hitamnya sudah hilang. Halo pemirsa, sekarang aku sudah kembali lagi ke rumah dari perjalanan aku ke Museum Japan House Shibout yang berada di kota Leiden. Berdasarkan pengalaman hari ini, sebenarnya agak melelahkan dari segi cuacanya yang tidak begitu mendukung. Tadi aku sudah kasih kalian video, sedikit-sedikit dia hujan, padai, tiba-tiba sunny lagi, tapi masih tetap dingin gitu ya, cuacanya di bawah 10 derajat Celcius. Jadi it was the tiring part, tapi kalau misalkan dari museumnya sendiri, aku harus akuin kalau lokasinya itu cukup bagus. Dia kayak rumah gitu ya, old house yang ada di pinggir kanal. Dan hari ini dia ada pameran mengenai kucing-kucingan tersebut, yang mana koleksinya cukup komplit. Dia ada bawa beberapa dari Jepang untuk ditaruh di sini, ditunjukkan selama let's say 2-3 minggu begitu ya. Dan kita bisa datang melihat. Kalau dari historinya, kalau dari koleksinya secara keseluruhan, untuk Seibold House Museum ini tidak begitu komplit, yang mana aku sendiri expect sebenarnya untuk lihat lebih banyak lagi benda-benda yang dari Jepang gitu ya. Kenapa kok dia tidak begitu komplit? Karena ini ada sejarahnya. Jadi si Seibold ini adalah seorang dokter yang berasal dari negara Belanda, dan dia sempat dikirim ke Jepang pada masa itu untuk membantu, begitu ya. Tapi sebenarnya dia tidak boleh menerima imbalan apapun berupa uang. Tapi karena pasien-pasiennya itu suka dengan dia, karena dia adalah seorang dokter yang baik, pasien-pasien itu memberikan dia macam pernik-pernik gitu ya, entah guci, entah map, entah lukisan, whatever. Dan dia suka sekali dengan Jepang begitu. Akhirnya dia bawa barang-barang tersebut ke Belanda. Namun sempat ketahuan oleh dinasti Jepang begitu ya, kalau misalkan dia memiliki benda-benda yang cukup sakral, seperti map-map begitu, yang mana otomatis zaman itu kalau misalkan kalian memiliki map negara asing, kalian bisa dianggap bahwa kalian itu kayak spy. What's the point? Kalian bisa punya barang-barang seperti itu gitu. Nah akhirnya singkat cerita, si Seibold ini diusir dari Jepang. Dia hanya bisa membawa beberapa barang saja. Dan ketika dia balik lagi ke Belanda, dia mendaftarkan rumahnya itu sebagai museum. Dan dia memamerkan benda-benda tersebut yang berasal dari Jepang. Namun aku juga sempat baca beberapa barang tersebut juga dikembalikan lagi ke Jepang, karena itu mungkin ada sedikit seggeta begitu ya. All in all, itu tadi perjalanan aku. Buat kalian yang mungkin belum sempat ke museum ini, atau mungkin ingin ke museum ini, kalian bisa lihat video aku. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like, comment, and subscribe museum-museum apa yang ingin kalian lihat. Aku akan bantu untuk kasih kalian tunjuk begitu ya melalui channel ini. Dan semoga bermanfaat. And I'll see you in another time. Bye!